Intro Halo, Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi bersama aku Hasanah Kali ini aku akan membuat gaun pengantin simple ini Atau bisa juga dipakai untuk gaun akat ikah Atau juga bisa dipakai untuk sekedar gaun pesta aja sih Tapi karena videonya panjang banget Jadi aku akan pecah menjadi beberapa video Dan kali ini aku akan menjelaskan mengenai cara membuat polanya Atau cara pecah polanya Mau tau gimana caranya? Kita lanjut aja yuk! Pertama-tama kita akan bahas mengenai pecah pola gaunnya Dan untuk langkah pertama teman-teman Buat dulu pola dasarnya Ini aku pake pola dasar aku Yang biasa aku pake di ebook-ebook aku Dan juga buku-buku aku Tapi kalau teman-teman punya pola dasar sendiri Yang biasa teman-teman pake Teman-teman bisa juga pake pola dasar itu ya Gak harus sama seperti punya aku gini Tapi kalau teman-teman mau pola dasar yang seperti yang aku punya ini Aku suka banget pola dasar ini Karena pola dasarnya simple banget Dan kayak gini aja Jadi langsung dua lembar depan dan belakang kayak gini Menurut aku itu gampang banget Simple banget Cepet banget kalau teman-teman mau yang pola dasar kayak aku ini Teman-teman bisa beli buku aku ini Buku aku yang pertama Jadi disini udah dibahas Gimana cara membuat polanya Dan itu dibahas dengan detail banget Gimana langkah-langkah membuatnya Jadi untuk membuat pola aja Ini ada beberapa halaman ya Jadi teman-teman kalau yang masih dasar banget Teman-teman bisa cari buku ini Netbitnya dari Tiara Aksa Atau teman-teman bisa daftar menjadi membership Di website aku Hasana El Sahara Academy Nanti aku kasih linknya di description box Jadi teman-teman bisa cek di bawah Nah ini untuk ukuran ini adalah ukuran skala 1 per 2 Kenapa aku pakai ukuran skala 1 per 2 Karena buat aku ini lebih mudah aja buat aku ngambil gambarnya Karena aku kalau pakai ukuran besar itu ribet aja gitu Buat aku ngambil gambarnya Untuk penjelasan mengenai penggunaan skala Dalam jahit-menjahit dan juga kursus Aku bahas di video lainnya ya Jadi teman-teman nanti bisa ikuti di bagian itu Nah ini adalah meteran skala aku Ini ukuran yang skala setengah Dan ini adalah ukuran yang skala sebenarnya Jadi ukuran skala setengah itu adalah ukuran yang Diperkecil setengahnya dari ukuran yang normal gitu Nah kalau untuk ukuran skala setengah ini Teman-teman bisa beli yang kayak gini ya Ini skala biasa dipakai di kursus-kursus menjahit gitu Yang aku pakai itu adalah ukuran yang skala setengah ini Yang ukuran yang paling besar di mistar ini Supaya aku lebih gampang juga jahitnya Jadi aku pakai yang ukuran skala setengah Nggak terlalu kecil dan nggak terlalu gede juga kan Teman-teman bisa dapat ini di toko-toko menjahit itu Atau peralatan jahit Harganya murah banget Mungkin sekitar seribu atau dua ribu Ini aku beli waktu itu di Seragen ya Di Seragen di Jawa Tengah itu Harganya kalau nggak salah tuh seribu Kalau di Papua di tempat aku biasanya ini harganya sekitar dua ribuan gitu satu Tapi aku punya yang versi yang aku buat sendiri Ini skalanya Kalau yang udah membership di website aku Teman-teman bisa langsung download aja Di situ aku buat print table-nya Jadi teman-teman tinggal print aja Kemudian ada di situ cara menggunakannya seperti apa Kayak gini aku buat di meteran yang biasa ya Meteran murahan gitu Jadi aku tempel disini biar aku lebih mudah aja makanya Untuk ngukur-ngukur itu lebih fleksibel Nggak kayak kertas gini kan Lebih gede Jadi nggak enak gitu makanya Apalagi untuk ngukur-ngukur kemanekin gitu kan Nggak enak banget gitu loh kegedean Dan cepat rusak juga Jadi aku pakai yang kayak gini ya Dia gampang banget dan enak banget makanya Jadi untuk teman-teman yang mau yang kayak gini Teman-teman bisa gabung di membership ya Untuk mendapatkan ini ini untuk member ini tambahan aja kayak bonus gitu Setelah itu kita lanjutkan ke materinya Jadi teman-teman gambarnya seperti ini ya Langkah-langkahnya sampai di tahap ke menggambar yang panggul 1 dan panggul 2 Yang cukup sampai disini dulu aja untuk model ini Kalau dasarnya kita akan pecah langsung untuk disesuaikan ke model yang mau kita buat nanti Setelah kita buat sampai ukuran sampai di panggul sini Kita buat untuk bagian roknya ya Karena kita membuat rok yang kayak duyung gitu ya Jadi akan mengecil di bagian di atas lutut atau di bagian lutut Itu sesuai seleranya teman-teman ya Ini aku coret-coret disini aja kali ya Jadi itu kan model roknya itu kayak gini ya Ya anggap aja ini rok lah Ya anggap aja ini rok kayak gini Jadi kita akan membuat yang mengecil itu di bagian sini Di bagian lutut atau di atas lutut ya Itu disesuaikan dengan selera teman-teman aja Nah nanti pada saat teman-teman mengambil ukuran Itu teman-teman harus mengambil ukuran dari panjang pinggang ke lututnya gitu ya Jadi yang kita butuhkan adalah panjang sampai lutut Itu diambil dari tali di pinggang diukur lurus sampai ke lututnya Atau di bagian yang teman-teman mau buat lengkungan itu ya Mau buat lengkungan entah itu di atas lutut Atau di tempat di lutut atau di bawah lutut Atau lebih ke atas lagi Itu disesuaikan dengan seleranya teman-teman aja Atau kliennya teman-teman Eh ya jadi jangan lupa untuk bertanya ke kliennya ya Nah sekarang untuk model aku ini Aku hanya ambil sekitar 45 cm Jadi ini agak-agak di atas-atas lutut gitu Jadi kita ukur aja langsung dari pinggang diukur sampai ke bawah ya 45 cm Ini adalah panjang rok sampai lutut ya Setelah kita mendapatkan panjang lutut ini Kita garis lurus ke sana Kemudian kita sudah mendapatkan bagian panggul 2 Kalau ini punya aku sekitar 25 cm Nah ukuran panggul 2 ini kita pakai untuk ukuran pada bagian lututnya ini Yang kita butuhkan adalah sama besar Jadi kita tetap memakai ukuran 25 cm Seperti punya aku Dan ini disesuaikan dengan punya teman-teman ya Tapi ada beberapa metode ya Untuk rok duyung ini Jadi ada yang membuatnya sama besar Panggul dengan lutut Bagian lutut ini itu sama besar Dan ada juga yang membuatnya lebih kecil Dan untuk kali ini aku sukanya membuatnya lebih kecil Jadi pada lutut ini aku kurangi sekitar 1 cm Dan kalau teman-teman mau yang lebih kecil dari ini juga gak apa-apa sih Kalau misalnya nyaman ya Tapi aku maunya cuma dikurangi 1 cm aja Biar gak terlalu sempit gitu Kemudian aku langsung teruskan aja Nah kemudian aku teruskan aja dibantu dengan mister panggul Seperti itu Hasilnya jadi kayak gini Oke dan setelah itu kita akan mengerjakan untuk bagian bawah roknya ya Ukuran yang aku pakai adalah ukuran panggul 2 Untuk panggul 2 ini kan aku dapatnya sekitar 25 cm Nah 25 cm itu aku tambahin 5 cm untuk dipakai pada ukuran bagian bawah rok ini Jadi 25 cm ditambah 5 cm sekitar 30 cm ya Itu aku ukur langsung sebesar 30 cm disini Tapi untuk pelebaran ini itu bisa disesuaikan dengan selera teman-teman aja Kalau teman-teman mau yang lebih gede lagi ya teman-teman bisa tambahin lagi aja Sesuai dengan selera teman-teman ya Nah setelah itu aku pakai mister panggul ini aku pakai untuk menggaris pada bagian ini Jadi untuk rok seperti ini aku lebih sukanya pakai mister panggul Karena dia menyesuaikan bentuknya gitu Dia menyesuaikan bentuknya kayak gini Dia agak melengkung gitu ya Jadi akan cantik gitu loh lengkungannya Kalau misalnya aku garis lurus kayak gini Itu aku kurang suka karena nanti kayak ada patahan gitu di bagian sininya Kayak gini banget gitu loh Jadi aku sukanya gambarnya kayak gini Ini kelihatan kayak gini Jadi kelihatan halus gitu, mulus Jadi kurvenya atau lengkungannya itu halus gitu Nah setelah teman-teman dapat bagian sisinya Kemudian kita kurangi dulu bagian bawahnya seperti pola dasar biasanya Ini dinaikkan 1 cm Kemudian aku pakai garis tangguh lagi Seperti itu hasilnya Nah sudah jadi Kemudian kita akan mengerjakan pada bagian badan atas ya Untuk membuat garis lengkung yang ada disini itu Atau dibilang garis rinses Tapi sebelum kita membuat garis itu Teman-teman harus pastikan dulu Kerunglangan depan dan belakang ini harus sudah jadi gitu ya Harus sudah ready Jangan harus ada perubahan lagi gitu Kemudian yang kita butuhkan itu adalah Sepertiga dari kerunglangannya Tapi aku juga biasa pakai Kayak gini ya Ini membantu banget mistarnya Kayak gini Kemudian aku gambar Ini aja Ini untuk depannya Dan ini untuk belakangnya Kayak gini ya Garis prinsesnya Nah kalau udah jadi kayak gini Aku kurangi kerunglangannya sedikit di bagian sini ya Aku kurangi sekitar 1 cm Jadi potokannya adalah di garis tengahnya ini Kalau aku biasanya nggak diambil 1 cm ke atas atau ke bawah Tapi aku ambilnya adalah Kalau aku kurangi 1 cm Berarti aku kurangi Di atas aku kurangi setengah Dan di bawahnya aku kurangi setengah Biar sama rata gitu hasilnya Nah setelah itu Baru kita gambar lagi Garis perubahannya Seperti ini Hasilnya jadi seperti itu Jadi ini adalah area yang nanti dihilangkan ya Sama juga untuk yang belakang Jadi aku kurangi 1 cm Jadi aku kurangi Sama seperti depan dan belakangnya Aku satukan aja kayak gini Jadi ini adalah area yang nanti akan dikurangi Seperti itu perubahannya Sekarang kita merubah untuk bagian leher Seperti biasa yang aku bilang Kalau lehernya mengikuti pola dasar kayak gini Pola dasar aku Biasanya kerung lehernya itu ngepas banget Ngepas banget di leher Jadi kayak kurang enak dipakai gitu loh Kayak rada-rada nyekik gitu Jadi sebenarnya nggak ngekek juga Tapi ngepas banget gitu loh Jadi nggak enak Jadi kita harus membesarkan dulu kerung lehernya Kerung leher depan dan belakang Nah untuk perubahannya ini Aku kurangi sekitar Aku turunkan aja agak banyak Sekitar 2 cm Kemudian di bagian bahunya itu Aku kurangi sekitar 1 cm aja Nggak terlalu banyak Nah itu kita gambar lagi Perubahannya Kayak gini Kemudian yang belakangnya juga Dirubah bagian bahunya Cari posisi yang mantap ya Yang benar ya Kayak gitu aja Nah ini hasil perubahan bagian lehernya Ini untuk bagian lengannya Kemudian ini bagian pinggang Kemudian kita kerjakan untuk Perubahan roknya Ya teman-teman bisa gari-tarik garis lurus Gini aja Dari kubnatnya ya Jadi dari tengah kubnatnya itu Ditarik garis lurus Seperti ini Kemudian untuk bagian roknya ini Jadi ini aku bagi 2 dari lebar roknya Lebar roknya disini Hasilnya sekitar 30 cm Nah 30 cm itu aku bagi 2 Sekitar 15 cm Jadi sekitar disini Ini tengah-tengahnya Setelah itu aku garis aja Seperti ini Ini aku pakai garis lurus Nah hasilnya seperti ini Jadi aku mau buat roknya ini Menjadi lebih besar lagi Karena itu aku akan membesarkan Pada bagian tengahnya ini ya Jadi aku mau nambah sekitar 20 cm Jadi aku tambahin Jadi aku tambahin Di bagian kiri dan kanannya Masing-masing 10 cm Seperti ini Yang ini 10 cm Yang ini juga 10 cm Tapi untuk penambahan besarnya ini Bisa disesuaikan selera teman-teman aja Teman-teman maunya Seberapa besar ya penambahannya Kemudian aku langsung garis aja Nah setelah itu Kita buat garis zigzag ini Kayak ini ya Ini semuanya Jadinya kayak gini Oke Kalau sudah jadi Jadi nanti ketika kita buat pola lengan Yang kita butuhkan itu kan Adalah kerung lengan depan Dan kerung lengan belakang kan Ditambah hasilnya Nanti akan dibagi 2 gitu kan Nah karena kerung lengan kita itu Sudah dikurangi sekitar 1 cm Depan dan belakang Karena itulah kita harus Mengukur ulang Berapa kerung lengan Yang ada saat ini Jadi kita ukur ulang Tetapi garis yang mau kita buang ini Jangan diukur Jadi ini hasilnya 8,5 Dari 8,5 itu Kita lanjutkan Kita lompatin Ke Dari sini Dapatnya 23,5 Dari 23,5 Ini dapatnya 23,5 Dari 23,5 itu Kita lanjutkan untuk mengukur Bagian belakangnya Sampai di Garis yang mau kita buang ini Kemudian Ini hasilnya 31 Kemudian kita lompati Ke 31 itu Kita ukur lagi Kita lanjutkan Ini hasilnya sekitar 45 cm Jadi hasilnya itu adalah 45 cm Tanpa garis yang ini ya Garis yang ini Gak dihitung lagi Nah dari ukuran yang kita dapatkan 45 cm ini Akan kita gunakan nanti pada saat Membuat pola lengannya Untuk bagian kerung lenganya Jadi ini diingat ya hasilnya Sebelum kita gunting Nah itu kita lanjut menggunting Yang kita gunting itu adalah Bagian garis yang luar-luarnya dulu Nah ini aku suka dari pola dasar aku Karena ini ada dua lembar Jadi untuk pola depan di atas Untuk pola belakang ada di bagian belakangnya Jadi aku ngerjainnya tuh Satu kali gunting gitu Jadi gak gunting bolak-balik Gak gunting dua lembar kertas gitu Makanya aku suka pakai pola ini Untuk praktek-praktek Karena praktis Jadi kalau teman-teman Suka sama pola ini Mau nyoba-nyoba pola ini Teman-teman bisa cari buku aku ya Atau daftar membership Di website aku Ini digunting aja Semua pola bagian luarnya Kemudian untuk kerung lenganya juga Digunting garis yang paling belakangnya Dulu Nah untuk bagian lehernya Yang kita gunting adalah Garis yang sudah kita rubah Yang garis yang ini Sudah mengalami perubahan Seperti ini Untuk yang belakang Kayak gini Kemudian untuk Bagian bawahnya ini Kita guntingnya kayak gini Ikutin si kecaknya Dua-duanya ya Dua-dua lembarnya Dua-dua lembarnya Dua-dua lembarnya Dua-dua lembarnya kita buang kurnatnya ya dan kita buang area yang digambar ini ini garis-garis Oh iya benar kayak gini kemudian kita buang nih kurnat yang kecil ini kita buang kemudian kita buang kurnat kayak gini hasilnya jadi kurnatnya ini udah nggak kepake lagi ini hasilnya udah kayak mulut monster aja ya kayak gini ya kita bahas dulu bagian sisi badannya jadi ini adalah yang diatas itu adalah pola depan yang ini pola depan dan ini adalah pola belakangnya kita namain ya biar enggak salah untuk pola depannya itu ada tanda kayak gini ini adalah kerung lengan depan ya kerung lengan depan ini kita gunting aja seperti ini untuk mengikuti pola depannya nah ini kerung lengan depannya udah jadi ini kerung lengan belakangnya ada perbedaannya ini pola belakang dan pola depan itu berbeda di bagian kerung lengan ya nih yang ada di rumah cuman pisau jadi aku pakai pisau aja ya kena setelah itu kadangnya lipatan aku harus belah dua dulu kayak gini kemudian kita kerjakan pada bagian ini jadi ini pola belakang ini udah jadi pola belakangnya jadi ini kita kerjakan untuk pola depannya nah seperti yang sebelahnya tadi kita gunting kerung lengan depannya dan kita gunting juga kerung leher depannya sekarang pola depan udah jadi nah sekarang polanya sudah jadi ini untuk pola depannya dan ini untuk pola yang belakangnya kayak gitu supaya teman-teman ada gambaran nanti gimana peletakan polanya kenapa harus pakai zigzag-zigzag kayak gini sih gitu ya biar nggak bingung kita ambil satu-satu dulu yang depannya kita satukan ini yang belakang ini yang belakang ini belakang ini belakang kemudian yang depannya jadi fungsinya zigzag ini adalah untuk membesarkan polanya seperti ini kayak gini nanti hasilnya dibesarkannya seperti ini kemudian nanti di kainnya itu nanti akan disambung pada bagian sininya jadi kiri dan kanannya ini akan disambung karena itulah posisinya nanti akan menjadi besar jadi seolah-olah jadinya kayak gini loh jadi semakin besar kenapa harus pakai zigzag kayak gini supaya kita supaya mudah aja buat kita membuat polanya gitu loh kita nggak harus menyambung kertas polanya atau meleder atau harus dibuat satu-satu persatu atau nanti harus digambar di kainnya kayak gitu pokoknya intinya guntingan zigzag ini nanti akan membantu untuk melebarkan polanya ketika menggunting kainnya nanti kenapa zigzag supaya bagian kiri itu dapat dan bagian kanannya juga dapat gitu jadi kalau kita gunting bagian sininya kan kita nggak dapat kita kita cuma ngegunting gitu aja nggak ada penambahannya jadi untuk zigzag kayak ini jadi yang di bagian kiri yang di bagian kiri ini dapat kesana 10 cm dan yang bagian kanan ini dapat juga kesini 10 cm kayak gitu loh jadi yang disini ngambil disini 10 cm dan yang bagian sini ngambil disananya 10 cm jadi digedein gitu ya aku harap temen-temen ngerti ya aku ngejelasinnya rada belepotan gitu rada bingung gimana cara ngejelasinnya yang jelas kayak ginilah intinya jadi itu aja untuk pecah polanya yang kita punya sekarang adalah pola depan dan pola belakang nanti kita akan yang kita butuhkan lagi itu adalah pola lapisan leher depan dan pola lapisan leher belakang tapi kita akan mengambil dari pola ini nanti pada saat kita sudah selesai menggunting kain utama jadi polanya bisa langsung digunting aja gitu untuk pola lengan caranya seperti menggambar pola dasar di buku aku dan di atau di ebook-ebook aku ya nah sekarang proses membuat polanya udah selesai aku harap temen-temen bisa ngerti apa yang aku jelaskan di video ini dan kalau ada bagian yang masih bingung temen-temen bisa komen di bawah untuk nanya-nanya nanti aku akan balas sebisa aku ya kemudian setelah ini aku akan bahas bagaimana cara menggunting kainnya seperti cuplikan video ini jadi kalau temen-temen mau tahu gimana kelanjutan dari video ini temen-temen bisa klik subscribe dan juga loncengnya supaya temen-temen mendapatkan notifikasi saat aku upload video baru atau video kelanjutannya dan juga jangan lupa di klik like, komen, share ke social media temen-temen siapa tahu ada temen kita yang lain yang membutuhkan sampai disini aja dulu videonya kita akan ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum sub indo by broth3rmax